Ya, mari kita mulai. Coba kita perhatikan soal di depan ini. Jadi di sini adalah akar pangkat 4 dari semua yang ada di bawah tanda akar ini. Semuanya. Ada 13, ada 5. Nah, akar 5 dan selanjutnya di sini itu di bawah akar kepunyaan 5. Kemudian ini 13. Akar dari termasuk akar 5 di sini termasuk akar 16 di sini itu di bawah tanda akar yang bilangan 13. Kemudian bilangan 5, akar 5 ini termasuk akar 16 di bawah akar 5. Nah, jadi semua bilangan yang di sini itu merupakan akar 4 dari semuanya yang ada bilangan di sini. Baik, bagaimana caranya? Caranya itu sebetulnya sederhana. Jadi seperti begini. Kita mulai dari belakang. Kita mulai dari belakang. Lihat 16. 16 itu 4 kuadrat. Jadi, kalau ini akar 16 itu kan sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Ini sama dengan 4. Nah, ini sama dengan 4. Kemudian 4 tambahkan dengan 5. Nah, karena di sini akar dari 5 ditambah akar 16. Jadi, kalau akar 16nya 4, itu berarti akar dari 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 itu berapa? 9. Ya, 9. Maka kita akan dapatkan seperti begini. Ya. Dari mana ini 9? Kita ulang. Bahwa 9 itu adalah 4 dari akar 16 itu ditambahkan dengan 5. Maka kita akan dapatkan akar 9. Nah, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, kita dapatkan bahwa 9 ini, akar dari 9 adalah 3. Ya, akar dari 9 itu berapa? 3. Jadi, ada 3 di situ. Kemudian, 3 ini kita tambahkan dengan 13. Sehingga, 13 ditambah 3 itu menjadi 16. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi 16nya dari mana? Dari sini. Dari 13 ditambah 3 itu akan menjadi 16. Nah, sekarang tinggal akar 4 dari 13 ditambah akar 5 dari ulangi. Akar 4 dari 13 ditambah akar 5 ditambah akar 16. Nah, kemudian kita akan mulai lagi seperti tadi. Kita akan mulai lagi seperti tadi. Di mana akar 16 ini 4. Akar 16 ini 4. Sehingga nanti kita akan dapatkan 4 ditambah 5. Akar dari 4 ditambah 5. Jadi, kita ulang. Akar 16 ini didapat 4. Kemudian 4 kita tambahkan dengan 5. Maka, maka akan didapat 5 ditambah 4. Jadi, kita akan dapatkan akar 9. Nah, begitu ya. Jadi, 9nya dari mana? 9nya itu dari 5 ditambah 4. Ya, seperti begitu. Jadi, kita ulang. 9nya dari mana? 9nya itu dari 5 ditambah 4 ini tadi. 4. Kemudian sekarang, kembali seperti tadi. Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3 kan? Akar 9 adalah 3. Ya, 3. Kemudian nanti, 3 ditambahkan dengan 13. 3 ditambahkan 13. Itu akan didapat 16. Dan kita akan dapatkan seperti itu. Jadi, ini dengan 3. Kemudian akan menjadi 16. Nah, sekarang kita tinggal akar 4 dari 16. Nah, sekarang bilangan 16. Bilangan 16. Itu kita faktorkan. Kita faktorkan. 16. Kemudian dibagi 2. Ini dapat 8. Kemudian lagi dibagi 2 lagi. Gitu kan? Dapat 4. Kemudian 4 dibagi 2 lagi. Kemudian dapat 2. Jadi, di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti, 16 itu. 16 itu sama dengan 2 pangkat. 4. Jadi, ini kita bisa teruskan sebagai akar 4 dari 16 itu adalah akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4. Iya. Begitu. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti ini. Akar 4 dari 2 pangkat 4 ini adalah 2. Jadi, akar 4 dari 13 ditambah akar 5 ditambah akar 13 ditambah akar 5 ditambah akar 16 itu semuanya adalah 2. Jadi, tidak ada kesulitan. Jadi, kita ulang sekali lagi. Mulailah dari belakang. Mulai dari belakang. Kemudian ke sana. Akar 16-nya itu 4. 4 ditambah 5 itu 9. Akar 9 itu 3. 3 ditambah 13 itu 16. Akar 16 itu 4. 4 ditambah 5 itu 9. Kemudian, 9 itu di akar adalah 3. 3 ditambah 13 itu 16 akar. 4 dari 16 itu sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 4 yang sama dengan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Karena Anda semua hebat.